Anda menyisikan headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB, rencananya akan soft launching pada 18 Agustus mendatang. Nantinya KCJB akan memiliki 4 stasiun, dan salah satunya adalah stasiun KCJB di kawasan Halim, Jakarta. Informasi selengkapnya kami bergabung bersama jurnalis Metro TV, Rona Marina. Rona, bagaimana proses pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung? Iya, betul sekali, Maria. Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KJCB ini mulai soft launching pada 18 Agustus 2023 mendatang, dan ini juga sekaligus nantinya akan digunakan untuk hadiah ulang tahun untuk Republik Indonesia ke 78 tahun. Nantinya KCJB ini akan memiliki beberapa rute dan juga beberapa pilihan waktu operasional yang hanya akan menempuh waktu sekitar 36 hingga 44 menit saja dari Jakarta ke Bandung. Dan hingga kini KCJB ini sudah melalui berbagai macam uji coba, termasuk uji coba standar kecepatan, yaitu dimulai dari Mei lalu sebanyak 60 km per jam, kemudian bertambah lagi 120 km per jam, dan sudah diuji lagi ke 180 km per jam, dan terakhir pada Juli nanti akan diuji ke 350 km per jam. Dan progres dari salah satu stasiun pemberhentian, yaitu stasiun Halim, kini sudah mencapai 94 persen, dan Halim ini terus digunjut pembangunannya karena merupakan wilayah atau kawasan multi-use yang nantinya akan bisa mengakomodir urban lifestyle. Selain itu PT KCIC juga sudah bekerjasama dengan berbagai macam pihak, termasuk dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian beberapa BUMN, swasta, dan lain sebagainya, baik untuk prasarana maupun sarananya. Dan berikut keterangan langsung dari General Manager Property PT KCIC, Devin Pranata. Disebutkan terkait tahap-tahap dari stasiun Halim dan juga progres dari KJCB ini? Sekarang ini kita memang terus berkembang di dalam fase konstruksinya, namun harapan kami di 18 Agustus tetap kereta ini bisa berjalan dan juga nanti bisa melayani masyarakat. Nah terkait dengan fasilitas Pak yang akan disediakan ini apa saja? Untuk fasilitas itu ada banyak. Jadi di dalam stasiun kita punya area retail, lalu juga ada loket-loket yang memang kita sediakan untuk pengunjung itu bisa membeli tiket secara manual, pun juga nanti tidak hanya dengan retail tersebut, kita juga pasti punya area-area banking, kita punya area-area lain yang memang fasilitasnya itu bisa mendukung dengan fasilitas penunjang yang lainnya. Pada Agustus nanti itu akan ada soft launching, kemudian dilanjut pada September ini akan ada pengenalan untuk masyarakat, dan Oktober nanti ini ditargetkan akan bisa digunakan untuk masyarakat luas. KJCB ini nantinya akan memiliki empat stasiun utama, yaitu mulai dari Tegal Luar, pada Larang, Karawang, dan juga stasiun Halim. Dan nantinya KJCB ini akan hadir setiap 20 menit sekali dengan proyeksi jadwal yang juga disesuaikan dengan LRT Jabodebek setiap 6 menit sekali. Dan hingga saat ini, Maria, soal tarif dan juga jam operasionalnya dari pihak KCIC masih terus berkomunikasi dengan stakeholder terkait termasuk Kementerian Perhubungan untuk nantinya dapat diputuskan dan diumumkan kepada masyarakat akan berapa tarif untuk jarak rute terdekat maupun rute terjauhnya. Demikian Maria, sementara yang dapat kami laporkan dari stasiun Halim, Jakarta, kembali ke studio. Laporan langsung dari Rona Marina, terima kasih.